Halo sahabat kerasi bertani Assalamualaikum oke kali ini saya akan membagikan tips ya tentang perawatan kelengkeng merah ya kelengkeng merah atau ruby di dalam pot atau di polybag ya ini saya masih di polybag dan ini diameter pohonnya segini nah dan ini sudah berbunga ya guys nah bunganya ini kategori kurang normal nah ini butuh sentuhan atau perawatan dengan cara menggunakan cucian beras atau air cucian beras ya guys nah penyiraman dengan air cucian beras ini bisa dilakukan sekali sehari ya guys agar nutrisinya tercukupi dan sudah saya buktikan penampakannya itu setelah beberapa minggu kemudian lah nampak kelengkeng merah ya atau ruby sudah mulai membesar seperti ini kelengkeng merah itu atau ruby kelengkeng ini mudah sekali dibudidayakan seperti halnya kelengkeng jenis lainnya nah seperti ini cantik sekali warnanya merah dan ada sembrot sembrotnya ya guys nah tingginya ini tidak seberapa ya guys ini sangat genjah sekali bisa ditanam di polybag maupun di pot ya akan tetapi lebih baiknya langsung di pot maupun ditanam langsung di dalam tanah nah ya dan ini memang akan saya tanam di pot ya nantinya nah seperti ini dan ini nanti kita akan membungkus ya guys dengan wareng ya Nah ini warengnya sudah saya pegang dan ini bekas wareng bekas bawang putih ya guys tidak usah beli hahaha minta saja di warung warung ke ada atau beli juga ada ya guys nah dibungkus seperti ini ini tujuannya agar si ruby atau kelengkeng merah ini terhindar dari hama ya yang sering menghinggapi kelengkeng seperti kelelawar codot dan lainnya nah seperti ini sangat menarik sekali dan ini merupakan kelengkeng kristal ya ini kristal biasa sudah sudah pada pentil ya guys oke saya rasa cukup sampai disini ya guys dan nantikan video selanjutnya dan saya akan mengupload video perihal buah kelengkeng ruby ya bagaimana rasanya dan bentuknya ketika sudah tua ya siap dipetik oke terima kasih nantikan video selanjutnya jangan lupa dukung terus channel kreasi bertani salam bertani assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati